Intro Seria Layangan Putus akan segera tayang di RCDI pada Februari mendatang Lantas, kabarnya Layangan Putus akan mengisi jam tayang yang kini sedang ditempat di sinetron putri untuk pangeran Layangan Putus masih terus ramai menjadi perbincangan Bahkan belum lama ini, kabarkan bahwa seri yang dipindah Gereza Rahadian dan Putri Marino itu akan segera tayang perdana di layar kaca lewat stasiun televisi RCDI Kabarnya, Layangan Putus akan tayang di RCDI mulai 8 Februari 2022 mendatang Namun, rupanya kabar tersebut membuat penonton setia RCDI merasa khawatir di sinetron ikatan cinta kesayangan mereka akan digeser karena kehadiran layangan putus Namun, sepertinya penonton kini tak perlu khawatir karena ternyata sinetron ikatan cinta tetap tayang pukul malam 20.30 WIB seperti biasanya Namun, kehadiran layangan putus ini harus menggeser sinetron putri untuk pangeran Memutip dari akun istiraga dunia TV Serial Layangan putus akan tayang pada pukul 18.00 WIB Pemirsa bisa menyaksikannya setelah sinetron tukang ojek pengkolan yang tayang pada pukul 16.15 WIB Sinetron putri untuk pangeran jadi tumbal untuk hadinya layangan putus di RCDI Home, berita Serial layangan putus akan segera tayang di RCDI pada Februari mendatang Lantas, gabarnya layangan putus akan mengisi jam tayang yang kini sedang ketebatan sinetron putri untuk pangeran Januari 28.2022 jam 10.11 Popularitas serial webseries Layangan putus masih terus ramai menjadi perbincangan Bahkan belum lama ini dikabarkan bahwa serial yang dipintangi Reza Rahadian dan putri Marino itu akan segera tayang berdana di layang kaca lewat stasiun televisi RCDI Kabarnya, layangan putus akan tayang di RCDI mulai 8 Februari 2022 mendatang Namun rupanya kabar tersebut membuat penonton setiap RCDI merasa khawatir Sinetron dikata cinta, kesayangan mereka akan digeser karena kehadiran layangan putus Namun sepertinya penonton kini tak perlu khawatir karena ternyata sinetron dikata cinta tetap tayang pukul malam 20.30 seperti biasanya Namun kehadiran layangan putus ini harus menggeser sinetron putri untuk pangeran Mengutip dari akun Instagram Dunia TV Serial Layangan putus akan tayang pada pukul 18.00 Pemirsa bisa menyaksikannya setelah sinetron tukang ojek lengkolan yang tayang pada pukul 16.00 lewat 15.00 Sementara itu, diduga sinetron putri untuk pangeran belum bisa tayang untuk sementara waktu Mengingat pada hari Senin ada program X Faktor serta hari Sabtu dan Minggu ada Masterchef Indonesia Lebih lanjut, gabar soal tanggal tayangan perdana dan jam tayangan Mayangan putus si RCT ini Lantas menuai beragam tanggapan dari warganet Memilik dari kolom komentar Tampak banyak netter ramai menduga sinetron putri untuk pangeran akan teranggang ditamatkan Kalau gitu, tambahin aja putri untuk pangeran Soalnya sudah mulai bosan dan sudah 2 tahun lebih ganti ke sinetron lain Tulis seorang netter Tulis seorang netter Lagian pangeran dibikin meninggal juga Beres memang dah Keberapanya tuh pangeran dibikin meninggal kecelakaan Sahut netter lainnya Sudah bosan lagian pangeran ceritanya Sudah luet Timpal akun lainnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax